Sidang lanjutan sekda Provinsi Jawa Barat Mantan dilakonan di pengadilan negeri kota Bandung Poes, Senin Pasosore. Dinas Sidang Katilu, Jaksa Penuntut Umum KPK, nyayagakan 11 orang saksi pikir diperdih keterangan mengenai alur pamasrahan gratifikasi katerdakwa iwa karniwa. Salah saya jina anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Waraswa Sisto, turta kepada Dinas Bina Marga Jawa Barat Mantan, Buntoro. Sidang Katilu, Sekda Provinsi Jawa Barat Mantan, iwa karniwa, dilakonan di pengadilan negeri kota Bandung Poes, Senin Pasosore. Dina itu persidang ante Jaksa Penuntut Umum KPK, Ferdian Adi Nugroho, nyayagakan saksi sebelasan, boh tiwa wakil pamarentah Bekasi, boh anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Turta, Pamarentan Provinsi Jawa Barat. Eta saksianus 11 santai diperdih medar keterangan patali jeng alur pamenta, sarta pamasrahan gratifikasi, ngenaan ketak ngungurus RDTR Meikarta, kaiwa karniwa. Dina kasaksianana, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman Medar, kawaraswarsisto, dirina sama sekali teilu biung Dina Padung dengan teknis ngenaan Raperda, rancang detail tata ruang RDTR Kabupaten Bekasi, pikir kepentingan proyek Meikarta. Dirina lain salahku inisiator Dina Gempungan, antara wakil pamarentahan Kabupaten Bekasi, Jengsekda Jawa Barat, iwa karniwa, anu ditungtunganku praktek suap. Sejeruning itu anggota DPRD Jawa Barat, waraswarsisto, nembraken, di peta bantuan ku Soleman, pikir muka ken jalan ke ruang wakil pemerintahan Kabupaten Bekasi, Hendrik Lin Kolm, anu mangrupa sekretaris Dinas PUPR Bekasi, Turtan Neneng Rahmi, kabin penataan ruang Dinas PUPR Bekasi, pikir nepungan iwa karniwa, minangka sekretaris daerah Jawa Barat. Jaksa penuntut umum KPK Ferdian, nandesken Sagalarupana, pikir ngeguar ngenaan pamasrahan duit ke iwa, Nelika Dirina bakal nyalonken jadi Gubernur Jawa Barat. Mereka sebagian besar keterangan hari ini terkait dengan alur penyerahan uang kepada Pak Iwak dan Iwak, di mana Pak Iwak dan Iwak saat itu meminta bantuan pencalonan beliau sebagian itu sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya? Haa, hari ini juga. Jadi keterangan-keterangan saksi tersebut nanti akan membuktikan karena memang ada permintaan dari Pak Iwak dan Iwak terkait pengurusan persetuan substansi dan kapubatan sisi. Sidang bakal ditulikan saminggu nubakal datang kalauan agenda masih ngabandungan keterangan saksi-saksi anu diajukan kugeneblas saksi dei turta patalijeng etap perkara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.